Pemirsa dalam rangka memperingati hari jadi Korem 074 Waras Teratama, Surakarta yang ke-52, Kodim 0728 Wonogiri, menggelar kegiatan bakti sosial Donor Darah. Donor Darah melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk di dalamnya pemuda MTA Cabang Wonogiri Kota. Beginilah suasana kegiatan bakti sosial Donor Darah yang digelar oleh Kodim 0728 Wonogiri pada Senin pagi. Donor Darah digelar dalam rangka memperingati hari jadi Korem 074 Waras Teratama, Surakarta yang ke-52 tahun. Donor Darah melibatkan beberapa unsur masyarakat, baik dari kalangan TNI, Polri, ASN, Pelajar, Mahasiswa, Santri Pondok Pesantren, FKPPI, Banser, serta sejumlah pemuda MTA. Seperti halnya Hasan Rashidi, pemuda MTA asal Jabang Wonogiri Kota, yang turut serta menonorkan darahnya dalam kegiatan ini. Ini adalah Donor Darah saya yang ke-5 bertempat di Makodim 0728 Wonogiri dalam rangka HUT Korem 074 Waras Teratama, Surakarta. Harapan saya jalinan kemanunggalan TNI bersama rakyat terus diperkuat dan ditingkatkan tidak berhenti sampai sini saja. Terakhir, saya ucapkan Degahayu, HUT Korem 074 Waras Teratama yang ke-52. Jaya! Pasipers Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Prahwoto, yang mewakili Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Letkol Infantri Heri Amrullah S.S.M.H. menyampaikan kegiatan Donor Darah di latar belakangi rasa kepedulian sosial TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, serta menjadi wujud sinergisitas antara TNI dengan masyarakat. Latar belakang kegiatan ini adalah kepedulian sosial TNI AD dengan masyarakat, yaitu dengan seluruh elemen masyarakat, sehingga TNI AD dengan masyarakat selalu sinergis dalam kegiatan apapun. Donor Darah terselenggara atas kerjasama antara pihak Kodim 0728 Wonogiri dengan PMI Kabupaten Wonogiri. Dari 115 peserta yang mendaftar, berhasil diperoleh 101 kantong darah. Kontributor Wonogiri Jawa Tengah, Asik Marsudi melaporkan.